Disini aku akan menunjukkan cara bermain game PES 2021 season update terbaru di laptop kentang dengan lancar. Aku menguji ini di laptopku yang memiliki spesifikasi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri spesifikasi laptopku ini masih di bawah spesifikasi minimum yang diminta oleh game PES 2021. Kalian bisa lihat spesifikasi minimum yang diminta oleh game PES 2021 disini. Tapi walaupun spesifikasi laptop aku masih di bawah spesifikasi minimum yang diminta oleh PES 2021, aku akan mencoba memaksimalkan laptopku ini agar dapat berjalan dengan lancar ketika memainkan game PES 2021. Caranya seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati